Kali ini adalah sebuah kasus yang terjadi pada kehamilan 32 minggu, di mana terlihat jelas ada sesuatu masalah pada rongga dada bayi, di mana pada salah satu sisi terlihat penimbunan cairan di dalam rongga dada. Ini adalah bagian dari rongga dada di mana lambung terletak tepat di bawah rongga dada, di rongga perut, sisi kiri, sehingga secara anatomis kita bisa memilih ini sisi kiri dan kanan. Terlihat detak jantung yang normal, sementara paru-paru seolah-olah berada pada cairan di dalam rongga dada, sehingga terlihat paru-paru ini kempes, menciut. Ini adalah suatu kondisi yang kita namakan hidrotoraks, di mana rongga dada terisi oleh cairan yang kita tidak ketahui penyebabnya. Dan terjadi hanya pada satu sisi saja, apakah karena infeksi virus, parasit, yang kita tidak tahu terjadi mungkin tiba-tiba pada trimester ketiga. Sementara posisi pada sisi kiri terlihat normal, jantung juga masih berada pada posisi di daerah tengah-tengah, mediastinum. Sehingga perlu kita edukasi orang tua bagaimana kita harus menangani kasus ini setelah lahir dengan cara menguras cairan yang berada pada rongga dada ini dengan drainase. Yang kita lakukan dengan sejauh bedah torak ataupun bedah anak untuk mengkompresi cairan yang muncul pada sisi kanan agar paru-paru bisa berkembang kembali dengan spontan. Karena kalau tidak, maka tekanan pada rongga dada ini akan meningkat, sehingga paru-paru tetap kempes dan tidak mau berkembang. Sementara struktur-struktur lain kita tidak temukan ada masalah pada janinnya. Struktur kepala juga terlihat normal. Plasenta juga tampak normal. Kita melakukan pengamatan pada area wajah di mana terlihat tangan menutup wajah. Tidak ada kelainan lain dari janin ini selain pada rongga dada yang tadi terlihat terisi cairan seperti ini. Sehingga setelah bayi ini lahir, perlu segera kita lakukan evakuasi cairan agar janin bisa bernapas dengan spontan. Di sini kita bisa melihat kandung kencing dan lambung yang tampak normal. Janin laki-laki, ketuban semuanya normal. Alat kelamin luar janin terlihat sempurna. Plasenta juga normal, tidak terlihat kelainan. Jadi kembali kita konfirmasi bahwa ini ada suatu kondisi kelainan pada rongga dada bayi yang terisi oleh cairan. Sehingga paru-paru ini terlihat menciut, kempes, jantung tetap bertetak dengan normal. Sementara struktur dari sisi kanan paru-parunya tidak ada masalah. Jadi kita perlu tindakan untuk menguras cairan pada rongga dada bayi ini nanti setelah bayi ini lahir. Suatu kasus yang kita namakan sebagai hidrotoraks unilateral kanan.